Medali Wasiat Jilid 18 Karya Xinyung Jin Yong Dalam pada itu, seret pedang salah seorang lelaki swat sampai menusuk ke bahunya Dalam beberapa hari ini Boh Tian terus-menerus berlatih dengan si Ting Tong Kadang-kadang kalau dia bergerak sedikit lambat tentu kena ditempeleng atau disikut oleh anak darah itu Sudah banyak pahit getir yang telah dirasakan maka gerak-geriknya sekarang sudah jauh lebih cepat dan gesit daripada waktu bertanding melawan Chiok Jin suami istri di dalam kelenteng tempoh hari Ketika melihat serangan musuh tiba, tanpa pikir lagi ia lantas menggunakan jurus kedelapan dari Kim Najil Hoat yang disebut Hang Bo Jiyu Tangkapan ekor angin, tangan kanan memutar ke atas, orangnya mendesak maju, kontan pergelangan tangan lawan dipegang terus dipuntir Waktu orang itu menjerit kesakitan dan melepaskan senjatanya, berbareng Chiok Boh Tian lantas mengangkat sikutnya Blok, tepat janggut orang itu kena disikut, tanpa ampun lagi janggut orang itu pecah, darah bercucuran dan gigi rontok belasan biji, semuanya termuntah di geladak perahu Sama sekali Boh Tian tidak menduga bahwa jurus Hang Bewe Jiyu itu akan membawa hasil yang sedemikian lihainya Ia menjadi terlongong-longong sendiri dengan hati berdebar-debar Orang Suat Sanpei yang kedua mestinya hendak maju membantu Seng Kawan untuk mengeroyok Chiok Boh Tian Tapi hanya dalam sekejap saja dilihatnya Seng Suheng yang menyerang lebih dulu itu sudah terluka parah Padahal ilmu silat Suhengnya jauh lebih tinggi daripadanya, andaikan ia ikut maju juga pasti akan mengalami nasib yang sama Terpaksa ia tidak berani main garang lagi, paling penting menolong Seng Suheng lebih dulu, segera ia melompat maju dan memondong Seng Suheng Saat itu kebetulan perahunya yang kecil itu sedang meluncur sejajar dengan perahu besar yang ditumpangi Chiok Boh Tian Sambil membawa Suhengnya yang terluka, segera ia melompat kembali ke perahunya sendiri dan memerintahkan tukang perahu menurunkan layar dan membelokan haluan Maka dalam sekejap saja kedua kendaraan air itu sudah berpisah jauh, perahu kecil itu telah meluncur kembali ke hilir Chiok Boh Tian masih terkesiap dan merasa menyesal sambil memandangi belasan biji gigi dan darah yang berceceran di geladak kapalnya Dalam pada itu Ting Tong telah keluar dari hanggar perahu dan mendekati anak muda itu, katanya dengan tersenyum Ngkoh Tian, jurus Hong BWE Jio yang kau mainkan barusan sungguh sangat bagus dan tepat Ai, mengapa sebelumnya kau tidak menerangkan padaku bahwa jurus ini sedemikian hebatnya bila mengenai lawan Tau begini tentu aku tidak mau mempelajarinya, sahut Boh Tian sambil menggeleng-geleng Perasaan Ting Tong menjadi sedih pula, ia pikir penyakit si Sinting ini kembali kumat lagi, bicaranya telah melantur tak keruan Katanya kemudian, jika sudah belajar ilmu silat, sudah tentu lebih lihayakan lebih baik Coba kalau tadi jurus Hong BWE Jio yang aku mainkan itu tidak bagus dan tepat, tentu bahumu sendiri sekarang sudah tertembus oleh pedangnya Pendek kata dalam hal ilmu silat hanya ada dua pilihan, melukai orang atau dilukai orang Nah, coba kau ingin pilih yang mana? Padahal hanya membuat rontok belasan biji gigi juga cuma luka yang ringan saja Pertarungan di dunia perselatan setiap saat ada kemungkinan jiwa akan terancam Kau memang berhati nurani baik, sebaliknya pihak lawan berhati jahat Jika kau tadi sudah terbunuh, biarpun hatimu lebih baik seratus kali juga tidak guna Boh Tian termangu-mangu tak bicara, akhirnya ia menggumam Paling baik kalau kau mengajarkan semacam kepandayan padaku Kepandayan yang tidak dapat melukai atau membunuh orang Sebaliknya juga tidak mungkin dapat dilukai atau dibunuh orang Dengan demikian kepada siapapun kita akan berkawan saja dan takkan bermusuhan Omong kosong, ngaco belo belaka, sahut ting tong dengan tersenyum getir Setiap orang yang belajar silat, sekali sudah bergebrak tentu berarti mengadu jiwa Memangnya kau sangka cuma permainan anak kecil saja Aku lebih suka permainan anak kecil daripada berkelahi dan mengadu jiwa, ujar Boh Tian Dasar orang linglung, sialan bagi mereka yang bicara dengan kau Omel ting tong dengan menyongkol Saking jengkelnya ia tidak buberis lagi pada anak muda itu, ia masuk ke dalam hanggar perahu dan merebahkan diri Nah, apa kataku? Betul tidak buktinya Sekali sinting tetap sinting Ilmu silatnya tinggi tetap seorang sinting, ilmu silatnya jelek juga tetap sinting Bukankah lebih baik dibunuh saja daripada membuat mangkel belaka Demikian ting put Sam membubui Diam-diam ting tong bergerak juga perasaannya Ia merasa bila engkoh Tian itu selalu linglung begini Care bagaimana dirinya dapat hidup didampingnya selama hidup ini? Daripada tersiksa lahir batin Memang ada lebih baik dibunuh saja seperti anjuran kakek dan segala urusan menjadi beres Tapi segera terpikir pula olehnya pada masa sebelum engkoh Tian jatuh sakit Tak kalah mana entah betapa banyak katanya yang menarik dan manis sebagai madu Biarpun tak berkata apa-apa Asal dia memandang sekejap saja pada dirinya Maka rasanya pandangan itu pun penuh mengandung kata-kata yang merayu kalbu dan memabukan Siapa duga sesudah berpisah Kekasih yang dirindukan itu lantas jatuh sakit Kekasih yang pintar dan ganteng itu lantas berubah menjadi seorang linglung dan ketololan sebagai tonggak kayu Makin dipikir makin kesal sehingga air matanya bercucuran Akhirnya ia membenamkan kepalanya ke dalam selimut dan menangis sesenggukan Apa gunanya menangis? Dengan menangis toh takkan dapat mengubah seorang tolol menjadi pintar Jengek Ting Put Sen Kalau aku mengubah seorang sinting yang tolol menjadi seorang sinting yang pintar Boleh tidak sahut Ting Tong dengan sengit Nga cobe lo lagi semprot Ting Put Sen Ting Tong masih terus menangis Pikirnya, kalau melihat sikap dan tutur kata nona hoa dari swat sampai itu Tampaknya dia toh belum diganggu oleh engkoh Tian Jika demikian, sifat kebangoran engkoh Tian terhadap kaum wanita sekarang sudah berubah Terang dia tidak mirip seorang laki-laki sejati pula Bila aku menikah dengan seorang suami yang kaku dan tolol sedemikian Lalu apakah aku bisa hidup bahagia Begitulah ia terus menangis sampai setengah harian Terpikir olehnya dirinya secara resmi sudah menjadi istri orang Selama beberapa hari ini mereka selalu bergaul dengan rapat Di waktu tidur mereka pun selalu berdampingan Tapi jangankan hidup layak sebagai suami istri Sedangkan mencium saja, bahkan memegang tangan atau kakinya saja tidak pernah dilakukan pemuda itu Hidup sedemikian masakah mirip suami istri yang baru saja kawin? Dalam pada itu terdengar suara mendengkur siok boh Tian yang lelap di bulitan perahu Pemuda itu sedang bermimpi di alamnya sendiri Seketika Ping Tong menjadi naik darah Diam-diam ia mengeluarkan goloknya Pikirnya dengan mengertak gigi Suami yang tolol sebagai tonggak kayu Demi Tian apa gunanya dibiarkan hidup di dunia ini Segera ia bangun dan menuju ke bulitan perahu Terdengar suara mendengkur si tukang perahu yang keras Siok boh Tian yang tidur tidak di sebelah tukang perahu itu ternyata tidak berasa sama sekali Diam-diam Ting Tong mendongkol Katanya di dalam hati Engkoh Tian, kau sendirilah yang telah berubah dan jangan salahkan aku berlaku kejam Ia angkat goloknya dan hendak membacok ke leher pemuda itu Tapi mendadak hatinya menjadi lemas Ia tertegun sejenak Kemudian ia berjongkok dan perlahan-lahan menarik pundak siok boh Tian Dengan maksud memandangnya untuk penghabisan kalinya sebelum ajal pemuda itu Ketika boh Tian membalik tubuh Di bawah sinar bulan yang remang-remang tertampak Mukanya bersenyum simpul Entah impian manis apa yang sedang dialaminya Kata Ting Tong di dalam hati Sebentar lagi kau akan mati Biarkan kau menyelesaikan impianmu dahulu Barulah akan kubunuh kau Toh hanya dalam waktu tidak lama lagi kita akan berpisah untuk selamanya Maka Ting Tong lantas duduk menunggu di samping siok boh Tian Ia pandang muka pemuda itu Asal senyuman yang tersimpul di muka pemuda itu sudah lenyap Segera goloknya akan membacok Selang sejenak Tiba-tiba terdengar siok boh Tian berkata dalam keadaan tak sadar Hi, Ting 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 Tong Sebab, sebab apakah kau marah? Tapi, tapi di waktu marah kau menjadi, menjadi lebih-lebih cantik Ya, lebih cantik Biarkan aku memandangkah selama seratus hari Seratus malam juga tidak cukup rasanya Bahkan seribu hari, selaksa hari, sejuta juga, juga tidak cukup Dengan tenang Ting Tong mendengarkan igawan siok boh Tian Pikirannya menjadi terombang ambing Katanya di dalam hati Oh, engkoh Tian, kiranya di dalam mimpi kau selalu terkenang padaku Urcapanmu yang enak didengar ini jika kau katakan padaku di waktu siang bukankah sangat baik Ai, semoga penyakitmu yang linglung ini pada suatu hari akan lenyap Pikiran sehatmu akan pulih kembali dan dapat mengucapkan kata-kata manis seperti ini kepada aku Tertampak olehnya papan perahu di sebelahnya agak basah terkena air embun Baju yang dipakai celeboh Tian agak tipis Seketika timbul rasa kasih sayang si Ting Tong Segera ia ambil sehelai selimut dan perlahan-perlahan diselimutkan ke atas badan pemuda itu Untuk sekian lamanya ia termangu-mangu pula memandangi muka Seng Suami Habis itu barulah dia masuk kembali ke dalam kamar perahu Tiba-tiba terdengar Ting Put Sam mengomel Tengah malam buta di dalam perahu ini ada seekor tikus kecil yang gentayangan kian kemari Sudah kecil nyalinya, mau turun tangan tidak berani lagi Huh, tiada berguna Ting Tong tahu kelakuannya tadi telah diketahui semua oleh Seng Kakek Tapi karena dia sedang senang hatinya, maka sindiran orang tua itu sama sekali tak diambil pusing olehnya Di dalam hatinya hanya teringat ucapan Chiok Boh Tian tadi yang menyatakan Di waktu marah kau menjadi lebih-lebih cantik Biarpun kupandang selama sejuta hari juga tidak cukup Mendadak Ting Tong tertawa sendiri Katanya dalam hati, engkoh Tian ini memang linglung Sampai di waktu mimpi juga tidak keruan ucapannya Andaikan manusia dapat hidup 100 tahun juga cuma ada 36 laksah hari Dari mana bisa mencapai sejuta hari lamanya Begitulah si Ting Tong telah sibuk semalam suntuk dengan sebentar senang dan sebentar sedih Sampai menjelang pagi barulah dia dapat terpulas Tapi tidak lama ia sudah terjaga bangun lagi oleh suara ribut Chiok Boh Tian Terdengar pemuda itu sedang berteriak-teriak di belakang Hi, sungguh aneh ini Oi, Ting Ting Tong Tong, mengapa tadi malam selimutmu bisa lari sendiri ke atas badanku? Apa barangkali selimutmu punya kaki Ting Tong menjadi malu? Cepat ia melompat bangun dan memburu ke buritan perahu Terdengar Chiok Boh Tian sedang berkata pula sambil memegangi selimutnya Ting Ting Tong Tong, coba lihat, aneh atau tidak? Selimut ini, sebelum pemuda itu selesai berkata Si Ting Tong sudah lantas merebut kembali selimut itu sambil membentak dengan suara tertahan Hus, omong yang bukan-bukan, selimut berkaki Kenapa mesti diherankan dan digegerkan ada selimut berkaki Kau bilang tidak mengherankan? Dimanakah letak kakinya selimut Boh Tian menegas? Sekilas Ting Tong melihat si tukang perahu yang sudah tua itu Dengan tersenyum tak senyum sedang melirik kepada dirinya sambil mendayung Ting Tong menjadi merah jengah mukanya Omelnya kepada Chiok Boh Tian Mengoceh pak keruan berbareng ia terus hendak menjewer kuping pemuda itu Tapi tangan kanan Boh Tian lantas menangkis Secara otomatis ia mengeluarkan sejurus Kim Najil Hoat untuk membela Waktu Ting Tong menggunakan tangan lain hendak mencengkeram iga Boh Tian Segera Boh Tian menggunakan siku kiri untuk menahan serangan Berbareng tangan lain digunakan untuk balas mencengkeram pundak si nona Begitulah dalam sekejap saja kedua muda mudi itu telah bergebrak sampai belasan jurus Makin lama makin cepat serangan si Ting Tong Tapi Chiok Boh Tian juga melayani dengan penuh perhatian Sedikit pun tidak ayal Sampai jurus ke-45 Ting Tong telah menggunakan gerakan Liong Hing Jiao Cakar naga melayang untuk mencengkeram kepala Chiok Boh Tian Tapi pemuda itu sempat menangkis dengan cepat luar biasa Rupanya Ting Tong tidak keburu menarik kembali tangannya sehingga Hiacu bagian pergelangan tangan kena tersabet oleh jari Boh Tian Seketika lengannya terasa kaku pegal Suatu arus tenaga hangat terasa menyalur dari lengannya terus ke pinggang Lalu dari pinggang mengalir ke kaki Karena tak bisa berdiri tegak lagi Ting Tong jatuh terkulai dan kebetulan jatuh di atas selimutnya Tiba-tiba timbul kejailan Boh Tian yang bersifat kekanak-kanakan Segera ia membungkus si Ting Tong dengan selimut itu Lalu diangkatnya Katanya dengan tertawa Hayo, kenapa kau menjawarku pingku? Biar ku lemparkan kau ke dalam sungai untuk umpan ikan Walaupun berpisah oleh sehelai selimut Tapi seluruh badan si Ting Tong menjadi lemas lunglai di dalam pondongan si anak muda Dengan malu dan girang Ia menjawab Kau berani mengapa tidak berani Kata Boh Tian dengan tertawa Lalu ia bergerak pura-pura hendak melemparkan si Ting Tong ke sungai Tapi segera ia melemparkan tubuh si nona yang terbungkus selimut itu dengan perlahan ke dalam hanggar perahu Dengan cepat Ting Tong menerobos keluar dari bungkusan selimut Lalu berlari ke bulitan perahu lagi Khawatir kalau diserang pula Cepat Boh Tian mundur selangkah sambil pasang kuda-kuda dan siap bertempur Sudahlah, tak mau main lagi Kata Ting Tong dengan tertawa Melihat lagakmu ini lebih mirip seorang dusun Sedikit pun tidak memperlihatkan gaya sebagai seorang jago di dalam dunia persilatan Memangnya aku bukan jagoan dalam dunia persilatan Sahut Boh Tian dengan tertawa Kiong Hi, Kiong Hi, Kim Najil Hoat yang kau pelajari ini sekarang sudah terlatih dengan sangat bagus Bahkan lebih liai daripada aku Si murid telah melebihi sang guru Kata Ting Tong Tiba-tiba terdengar Ting Put Sam berkata dengan ada mengejek di dalam hanggar perahu Tapi untuk bertanding dengan jago suat santai yang bernama Pek Ban Kiam itu Hah, selisihnya paling sedikit masih tiga pal jauhnya Ya ya, kata Ting Tong Sedemikian cepat majunya ker dia belajar Asal ya ya mau mengajar setahun atau setengah tahun padanya Biarpun nanti bukan jago yang tiada tandingannya di jagad ini Tapi paling sedikit juga dia takkan membuat malu sebagai cucu menantumu Tidak Apa yang telah diucapkan Ting Put Sam apakah pernah ditarik kembali atau diubah sahut seng kakek Pertama aku sudah menyatakan Bila dia ingin ambil kau sebagai istri Maka selamanya jangan mengharap belajar ilmu silatku Kedua, aku memberi waktu 10 hari padanya untuk mengalahkan Pek Ban Kiam Aku toh tidak mengatakan setahun atau setengah tahun Padahal lewat 5 hari lagi jiwanya juga bakal melayang Tiada gunanya bicara melantur-lantur lagi Ting Tong merasa ngeri membayangkan apa yang dikatakan seng kakek itu selamanya pasti dilakukan Kalau kemarin ia bermaksud membunuh Ciyok Koh Tian dengan tangan sendiri Tapi sekarang ia benar-benar keberatan kalau mengkoh Tian yang dikasehi itu terbinasa di tangan seng kakek Ia menjadi bingung Setelah dipikir bolak-balik Akhirnya Ting Tong mengambil keputusan harus mencari jalan keluar melalui ketiga belas jurus Kim Najil Hoat yang telah dipahami Ciyok Boh Tian Maka dalam beberapa hari ini, selain makan dan tidur Ting Tong selalu bergebrak dan berlatih dengan seng suami mengenai aneka macam perubahan dari Kim Najil Hoat itu Sampai akhirnya Boh Tian benar-benar sudah paham dan hafal Biarpun tidak dengan tenaga dalam yang kuat juga sudah mampu serang-menyerang dengan Ting Tong dengan sama sekuatnya Sampai pagi hari kedelapan, sesudah berdehem sekali Ting Put Sam telah berkata Awas, tinggal tiga hari saja Ya ya, kata Ting Tong Kau suruh dia mengalahkan Teg Ban Kiam Menurut pandanganku hal ini toh bukan sesuatu yang sukar Biarpun ilmu pedang Pek Ban Kiam dari Swat San Pei itu cukup liai Tapi juga masih bukan tandingan ilmu silat keluar gating kita Kim Najil Hoat yang dilatih ongkoh Tian ini sudah cukup masak Tenaga dalamnya bahkan sangat hebat Melulu dengan bertangan kosong saja Dia sudah dapat merebut pedang dari tangannya Pek Ban Kiam Kalau dia dapat merebut senjata lawan dengan tangan kosong Hal ini dianggap kemenangan atau tidak Uh, budak setan, bicara senaknya saja Jengek Ting Put Sen Hanya dengan sedikit kepandaiannya ini Dia mampu merebut pedang dari tangannya Gihan Sepak yang tersohor itu Ha, lebih baik kau jangan mimpi di siang bolong Sekalipun kakakmu sendiri dengan bertangan kosong juga tidak mampu merebut pedang dari tangannya Pek Ban Kiam Ting Tong menjadi uring-uringan Katanya, kesana kemari toh sama-sama akan mati Kalau berusaha merebut pedang orang si Pek Itu boleh jadi masih ada harapan akan berhasil daripada mati konyol di tanganmu Ya ya, kau suruh dia mengalahkan Pek Ban Kiam itu di dalam waktu 10 hari Tapi kalau di dalam 10 hari orang si Pek itu tidak diketemukan Ini kan bukan salahnya engkau Tian sekali ku katakan 10 hari Maka tetap juga 10 hari Sahut Ting Put Sen Pendek kata orang si Pek itu pasti berada di sungai ini Apakah akan dia ketemukan atau tidak adalah bukan urusanku Singkatnya kalau di dalam 10 hari dia tidak mengalahkan orang si Pek itu Maka bocah si Siok yang Sinting inilah yang akan kubunuh Sekarang waktunya tinggal 3 hari saja Kemana harus mencari orang si Pek itu ujar Ting Tong A.I.Kau, kau benar-benar keterlaluan dan tidak pakai aturan Kalau Ting Put Sen tidak keterlaluan kan bukan Ting Put Sen lagi Sahut si orang tua Boleh kau coba cari tahu di kalangan Kang Ho Apakah selama ini Ting Put Sen kenal kasihan dan bicara tentang aturan Ting Tong menjadi bungkam Di dalam hari ke-8 dan ke-9 ini dia hanya mengajarkan bohtian jurus-jurus Sechu Bokto, singa lapar terkam kelinci, jongeng liat KHA, elang menyambar anak ayam, Jiw Kau Nahle, di mana tangan tiba lantas diambilnya, dan Tem Kiu Jubet, merogoh saku mengambil barang Keempat jurus ini adalah khusus dipakai untuk merebut senjata yang lihai Pada hari ke-9 itu Ting Put Sen selalu melirik-lirik siok bohtian dengan senyum mengejek dan mencemohokan Ting Tong Tau Seng kakek pasti akan membunuh engkoh tian pada hari ke-10 Pada waktu ini jangankan siok bohtian masih bukan tandingan pek, ban kiam, sekalipun ilmu silatnya benar-benar dapat mengalahkan orang si pek, itu juga susah mencari lawan di dalam waktu singkat di tengah sungai yang luas itu Lewat tengah hari, sesudah Ting Tong berlatih pula sebentar dengan siok bohtian, tanpa merasa ia telah berkeringat, ia telah mengambil sapu tangan dan mengusap keringat yang membasahi hidung dan di atas bibirnya Tiba-tiba ia menguap kantuk Katanya, sudah bulan ke-8, hawa masih segera ini kemudian ia duduk berjajar dengan bohtian di tepi perahu, sambil menunjuk dua burung belibis yang sedang berenang di tengah sungai sana Ia berkata, engkoh tian, coba lihat, alangkah bebas dan bahagianya sepasang suami istri itu berenang kian kemari di dalam sungai Kalau burung jantan itu dipanah mati umpamanya, burung betina itu akan hidup merana sebatang kera Bukanlah sangat kasihan ya, dahulu aku sering berburu di pegunungan, di waktu menangkap burung aku tidak pernah pikirkan apakah burung itu jantan atau betina Jika demikian halnya, kelak aku hanya memburu burung betina saja Ting-tong menghela nafas dengan rasa gemas-gemas dongkol, pikirnya, sungguh tolol engkoh tian ini Saat itu ia merasa lelah, ia bersandar di bahu bohtian sambil pejamkan mata, lambat laun ia terpulas Ting-ting-tong-tong, apakah kau sudah pernah? Kupondong kau ke dalam kamar perahu saja, ya kata bohtian Tak mau, aku ingin tidur begini saja, sahut ting-tong dengan samar-samar Bohtian tidak berani membantah maksud si nona, terpaksa membiarkannya tidur bersandar di bahunya Terdengar pernapasan anak darah itu makin lambat dan makin panjang, tidurnya semakin nyanyak Rambutnya yang panjang bergosok-gosok di pipi kiri bohtian, anak muda itu merasa geli dan nikmat tak terkatakan Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara seorang yang sangat lembut sedang berkata padanya Aku bicara padamu, tapi kau hanya boleh mendengarkan saja dan jangan mengangguk Lebih-lebih tidak boleh bersuara, mukamu juga tidak boleh memperlihatkan rasa heran dan kaget Paling baik kau pun pejamkan mata dan pura-pura tidur saja Kalau kau mengeluarkan suara mendengkur pula tentu akan lebih bagus lagi untuk menutupi suara ucapanku Dari suara itu bohtian mengenali pembicara itu adalah si ting-tong Semua ia terheran-heran dan mengira anak darah itu sedang mengigau Tapi waktu ia meliriknya, tertampak bulu mati si ting-tong yang panjang itu sedikit bergerak Mendadak mati kirinya terbuka dan mengedip dua kali padanya, lalu terpejam pula Bohtian lantas sadar, kiranya si ting-tong ingin bicara apa-apa yang harus dirahasiakan dan tidak boleh didengar oleh kakeknya Maka bohtian lantas pura-pura menguap juga, katanya, aham Ngantuk lalu ia pun memejamkan matanya Diam-diam ting-tong bergirang, ia pikir engkauhtian betapapun toh bukan seorang tolol benar-benar Hanya sekali diberitahu saja sudah paham, suruh dia pura-pura tidur Dia lantas berpura-pura dengan sangat mirip Kemudian ting-tong lantas membisiki bohtian Yaya mengatakan ilmu silatmu terlalu rendah Kelakuanmu angin-anginan pula dan tidak sesuai untuk menjadi cucu menantunya Batas waktu 10 hari sudah akan habis sampai besok Kau pasti akan dibunuh olehnya Kita pun susah menemukan pekban kiam Jalan satu-satunya sekarang ialah kita harus melarikan diri dan sembunyi di pegunungan yang sunyi Agar Yaya tidak dapat menemukan kita Diam-diam bohtian merasa heran Tanpa sebab mengapa Yaya akan membunuh aku? Ah, dasar ting-ting-tong-tong ini masih kekanak-kanakan Ucapan kakek yang cuma berkelakar saja dianggapnya sungguh-sungguh Dia mengajak aku bersembunyi di pegunungan yang sunyi Agar tidak dapat ditemukan Yaya Ha, permainan ini menarik juga Dalam pada itu terdengar ting-tong sedang berbisik pula Bila kita melarikan diri ke daratan Tentu kita akan ditangkap kembali oleh Yaya dan susah terlepas lagi Maka kau harus ingat dengan baik-baik Nanti tengah malam bila mendada aku merangkul Yaya dengan kencang sambil menjerit dan menangis Oh, Yaya, ampunilah engkau Tian Janganlah kau membunuhnya pada saat itu juga Kau harus lekas memburu masuk ke dalam hanggar perahu Tangan kananmu menggunakan jurus Hau Jau Jiu Cengkeraman cakar harimau Untuk memegang punggung kakek Sedang tangan kiri dengan jurus Giyok Li Cui Ciam Si gadis sayu menyusup jarum Berbareng pinggangnya harus dicengkram Ingat, asal terdengar aku menjerit Janganlah kau membunuh dia Maka kau harus segera bertindak Ingat yang baik Jurus Hau Jau Jiu dan Giyok Li Cui Ciam Saat itu Yaya telah kurangkul dengan kencang Seketika dia tak dapat melawan Maka sekali pegang dengan tenaga dalammu yang kuat itu Tentu Yaya takkan bisa berkutik lagi Diam-diam boh kian membatin Si Ting Tong benar-benar sangat nakal Masakah suruh aku bermain gila pada Yaya Entah nanti Yaya akan marah atau tidak? Ya, sudah lah Jika si Ting Tong suka bergurau Biarkan aku menuruti dia saja Rasanya permainan ini sangat menarik Lalu Ting Tong berbisik lagi Cengkeramanmu itu nanti menentukan mati dan hidup kita berdua Maka kau harus melakukannya dengan cepat dan tepat Coba kau merabah lengtai hiat di punggungku ini Jurus Hau Jau Jiu itu nanti harus mencengkeram di tempat ini Dengan tetap memejamkan mata perlahan-lahan boh kian Menggeser tangannya dan merabah perlahan di punggung si anak darah Ya, benar, disitulah tempatnya Kata Ting Tong Dalam keadaan gelap nanti Caramu menyerang harus cepat Tempatnya harus jitu Dengan mati-matian aku akan merangkul Yaya dengan kencang Asal kau dapat bertindak dalam waktu singkat Tentu urusan akan menjadi beres Sebaliknya kalau terlambat sehingga rencana kita disadari Yaya, tentu kita akan celaka Coba sekarang kau pegang pula ke anki hiat di pinggangku Jurus yang digunakan adalah Giyokli Cui Ciam yang dipakai hanya jari jempol dan jari telunjuk saja Tenaga dalam harus digunakan melalui jari untuk menutup hiat cu ini Perlahan-lahan tangan boh kian lantas menggeser ke samping bawah Dengan kedua jari yang dikatakan itu perlahan-lahan Ia memegang sekali ke anki hiat di bagian pinggang si nona Sudah tentu sekarang dia tidak menggunakan tenaga dalam Maka jarinya seakan-akan hanya mengilik-ngilik saja Memangnya si Ting Tong masih perawan yang takut geli Karena ia menjadi tak tahan Maka tertawalah dia terkikik-kikik sambil membentak Hei, kau men gelap apa? Ketika Cilbohtian bergelap tertawa Segera Ting Tong balas mengilik-ngilik ega pemuda itu Begitulah kedua muda mudi itu lantas bergurau sendiri Dan tertawa hahahihi melupakan kelakuan mereka yang pura-pura tidur tadi Pada petang harinya, si tukang perahu telah melabuhkan perahunya di dermaga sebuah kota kecil Dengan membawa poci arak dia mendarat ke kota untuk membeli arak Engkauhtian, marilah kita juga jalan-jalan ke kota Ajak si Ting Tong Hayo, sahut bohtian Segera mereka mendarat dengan bergandeng tangan Kota itu sangat kecil Penduduk tiada lebih daripada seratus rumah Belasan rumah di antaranya adalah pedagang-pedagang ikan Sampai di ujung kota sana Melihat sekitar mereka tiada orang lain Bohtian telah berkata, ya ya sedang tidur di dalam perahu Kalau sekarang juga kita lantas angkat kaki dan melarikan diri Apakah beliau dapat menemukan kita kembali tidak semudah demikian Sahut Ting Tong dengan menggeleng Biarpun kita sudah berlari 20-30 li jauhnya Akhirnya pasti akan dapat disusul olehnya Memang, biarpun kah sudah lari seratus atau seribu li juga Akhirnya kami pasti dapat menyusul dan mebekuk kau Demikian tiba-tiba suara seorang yang agak serak berkata di belakang mereka Waktu bohtian dan Ting Tong menoleh tertampaklah dua orang lelaki telah muncul dari balik pohon sana Kedua orang itu yang satu tinggi dan yang lain pendek sedang menyengir ejek pada mereka Bohtian lantas kenal kedua orang itu adalah Hou Yan Ban Sian dan Bun Ban Hu dari Swat Sanpei Ia terkejut dan merasa takut Kiranya sesudah orang-orang Swat Sanpei memergoki jejak ciok bohtian di perairan Tiangkang Bahkan dua orang di antaranya berusaha menangkap bohtian Tapi diserang pemuda itu sehingga luka parah Sesudah mendapat laporan itu segera Pek Ban Kiam menyebarkan parasutenya untuk menguber melalui darat dan sungai Rombongan Hou Yan Ban Sian dan Bun Ban Hu bertugas mengejar ke arah barat menuju ke hulu sungai Tak terduga di kota kecil inilah mereka dapat memergoki ciok bohtian Hou Yan Ban Sian orangnya lebih hati-hati Ia pikir pihaknya berdua belum tentu Mampu melawan bocah si ciok ini Baru saja dia ingin melepaskan panah berapi sebagai tanda untuk memanggil kawan-kawannya yang lain Sebagaimana telah diperintahkan Pek Ban Kiam Tak terduga Bun Ban Hu yang bertabiat berangasan itu sudah tidak tahan diri lagi dan segera menegur ciok bohtian Ting Tong juga terkejut melihat munculnya orang-orang Swat Sanpei Ia khawatir jangan-jangan Pek Ban Kiam juga berada di sekitar situ Jika demikian, bila nanti Yaya memaksa engkau Tian harus bertanding dengan orang si Pek Itu kan urusan bisa runyam Segera ia memelototi Ban Sian dan Ban Hu Semprotnya, kami sedang bicara sendiri Siapa suruh kalian ikut menimbrum? Marilah engkau Tian, kita kembali ke perahu saja Memang bohtian merasa juri, segera ia mengangguk setuju dan kedua orang lantas membalik tubuh hendak bertindak pergi Biasanya Bun Ban Hu sangat memandang hina kepada murid keponakan suciok ini Ia pikir kepandayan apa yang kau miliki selama beberapa tahun saja belajar di lengsia usia Jika sekarang aku dapat menangkapnya, maka ini akan merupakan suatu pahala besar bagiku dan tentu akan mendapat pujian dari suhu Maka ia lantas mementak pula, hendak lari kemana bocah si ciok Hayo, lebih baik ikut padaku saja jika kau tidak ingin dihajar sambil berkata Segera tangan kirinya digunakan menjamret pundak ciok bohtian Cepat bohtian mengegos ke samping dan secara otomatis ia mengeluarkan Kim Najil Hoat ajaran si Ting Tong untuk menangkis cengkeraman Bun Ban Hu itu Sudah tentu Bun Ban Hu tidak membiarkan tangannya beradu dengan tangan lawan Cepat ia tarik kembali dan berbareng kakinya lantas menendang ke perut ciok bohtian Bohtian menjadi bingung menghadapi tendangan itu Ia tidak tahu kera bagaimana harus menangkis atau mengelakan diri Maklum, dalam hal tendangan sama sekali ia tidak pernah belajar Ting Tong hanya mencurahkan perhatiannya mengajarkan Kim Najil Hoat Terutama jurus Hao Jiao Jiu dan Giyok Li Cui Ciam yang akan digunakan terhadap kaketnya Tapi dalam hal kera bagaimana menghadapi serangan-serangan atau tendangan dari golongan lain sama sekali tak diajarkan kepada pemuda itu Begitu pula dalam hari terakhir ini Cepat bohtian juga melulu menghafalkan dengan sebaiknya jurus-jurus Hao Jiao Jiu dan Giyok Li Cui Ciam Maka dalam keadaan berbahaya yang teringat olehnya juga kedua jurus itu Tapi sekarang dia berdiri berhadapan dengan Bun Ban Hu Padahal kedua jurus itu khusus digunakan menyerang bagian belakang tubuh lawan Terang tak cocok untuk dipakai Tapi di saat terancam bahaya ia menjadi tidak peduli apakah jurus-jurus serangan itu cocok digunakan atau tidak Sekali kakinya menggeser, tahu-tahu ia telah memutar ke belakang Bun Ban Hu Karena luakangnya sangat tinggi, gerak-geriknya menjadi cepat dan gesit luar biasa Sehingga langkahnya itu dengan tepat justru berhasil menghindarkan tendangan Bun Ban Hu tadi Bahkan dengan tangan kanan menggunakan Hao Jiao Jiu dan tangan kiri memakai jurus Giyok Li Cui Ciam Sekaligus ia cengkeram Leng Tai Hiat dan Kuan Ki Hiat di bagian pinggang lawan Dengan luakangnya yang lihai itu, di mana dia mencengkeram Seketika Bun Ban Hu merasa tubuhnya menjadi lemas lunglai, kontan roboh terjungkal Dalam pada itu baru saja Hou Yan Ban Sian hendak ikut mengerubut maju Demi tampak Ciok Boh Tian telah dapat mencengkeram Hiat sepenting di tubuh Seng Sute dengan Kari Yang Li Hai Dalam gugutnya Ban Sian tidak sempat melolos senjata lagi Tapi cepat ia menghantam ke pinggang Ciok Boh Tian Karena tujuan hendak memaksa agar Boh Tian melepaskan cengkeramannya kepada Seng Sute Maka tenaga yang digunakan Ban Sian ini adalah sekuat-kuatnya Maka terdengarlah suara bluk, hampir berbareng juga terdengar suara krak Hou Yan Ban Sian merasa kesakitan sendiri Ternyata tulang lengannya telah patah sebaliknya Boh Tian hanya merasa pinggangnya seperti tersodok perlahan oleh sesuatu Waktu ia melepaskan tubuh Bun Ban Hu Ternyata jago swat sanpe itu sudah meringkup kaku dalam keadaan yang menyeramkan tampaknya Keruan Boh Tian terperanjat, teriaknya, hayap, celaka Hi, ting ting tong tong, ken, kenapa mendadak dia kejang? Jangan-jangan dia, dia sudah mati ting tong tertawa Sahutnya, engkoh Tian, kedua jurus itu telah kau mainkan dengan sangat bagus Cuma saja langkahmu tadi agak tergesa-gesa dan gugup Sedikit pun tiada memperlihatkan gaya seorang jagoan Sesudah kau cengkeram, orang ini takkan mati Tapi akan cacat untuk selama hidupnya Kedua kaki dan tangannya takkan bisa bergerak lagi Boh Tian tambah kaget Segera ia memayang Bun Ban Hu sambil berkata Ai, ma, maaf, aku, tidak sengaja membuat susah padamu Lantas bagaimana baiknya? Ting ting tong tong, dapatkah kau mencari akal untuk menyembuhkan dia Tapi ting tong lantas melolos pedang yang tergantung di pinggang Bun Ban Hu Katanya, apa kau ingin dia tidak terlalu menderita dalam hidupnya nanti? Itulah mudah, boleh sekali tebas kau membinasakan dia saja Tidak, tidak boleh jadi seru Boh Tian Dan saling gelisahnya ia sampai meneteskan air mata Kalian berdua siluman cilik ini Hendaklah tahu bahwa murid swat sampai lebih suka dibunuh daripada dihina Teriak Ho Yan Ban Sian dengan gusar Hari ini kami berdua telah terjungkal di tanganmu Jika mau bunuh hayolah lekas bunuh saja Khawatir kalau si ting tong benar-benar membunuh kedua orang itu Cepat Boh Tian merampas pedangnya dan ditancapkan ke atas tanah Lalu katanya, ting ting tong tong, lekas, lekas kita kembali saja Segera ia tarik nona dan diajak pulang ke perahu mereka Orang Kang Ong suka mengatakan Cio Pang Cu dari Tiang Lok Pang berhati keji dan bertangan gapah Membunuh orang tidak kenal kesehan Mengapa sekarang tiba-tiba berubah alim demikian ting tong mencemoohkan Engkau Tian, sebaiknya kejadian barusan ini jangan dikatakan kepada ya ya Baik, aku takkan bilang padanya Sahut Boh Tian Ting teng ting tong, apakah dia benar-benar akan Akan cacat untuk selama hidupnya sudah tentu Sahut ting tong Kau telah cengkeram kedua hiat sepenting di tubuhnya Kalau paling sedikit tak bisa membuat dia cacat selama hidup Habis apa gunanya ke-18 jurus kimna jihoat dari keluarga ting kita yang tersohor ini Jika demikian lihainya cengkeraman-cengkeraman itu Mengapakah suruh aku nanti malah menggunakan jurus-jurus keji ini Untuk mencengkeram ya 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 tanya Boh Tian Engkau tolol, tokoh macam apakah ya ya kita itu Masakan dapat dipersamakan dengan kaum kerocos bangsa orang swat sanpe itu ujar ting tong Jika untung kau dapat mengerahkan segenap tenaga dalam Paling-paling hanya akan membuat ya ya tak bisa berkutik dalam 2-3 jam saja Memangnya kau sangka begitu mudah ya ya dibikin cacat Namun Boh Tian masih bersangsi Ia menjadi ragu-ragu dan tidak tenteram Petangnya, sesudah si tukang perahu menyediakan daharan Dengan kurang nafsu ia makan setengah mangkuk saja Lalu duduk teh menung-menung Malam itu ia tak bisa tidur nyenyak Sampai tengah malam, benar juga tiba-tiba terdengar ting tong sedang berseru di dalam kamar perahu Oh, ya ya, ampunilah jiwa Engkoh Tian Janganlah membunuh dia Janganlah membunuh dia Cepat Boh Tian melompat bangun dan berlari ke dalam hanggar perahu Dalam keadaan remang-remang tertampak ting tong telah menyingkap badan bagian atas Ting Put Sam sambil masih berseru Ya ya, janganlah kau membunuh Engkoh Tian Segera Boh Tian menjulurkan tangannya dan bermaksud mencengkeram ke punggung Ting Put Sam Sebagai mana telah direncanakan si Ting Tong Tapi mendadak terbayang olehnya keadaan menyeramkan tak kalabun banghu habis kena cengkeramannya itu Seketika Boh Tian ragu-ragu Pikirnya, bila aku jadi mencengkeramnya sehingga ya ya juga kaku kejang sebagai orang suat sampai itu Wah, aku benar-benar akan berdosa Tidak, aku, aku tak akan melakukan hal demikian Karena itu diam-diam ia lantas mengundurkan diri dan kembali ke tempatnya untuk tidur lagi Semula si Ting Tong sudah bergirang ketika melihat Boh Tian berlari ke dalam hanggar Siapa tahu mendadak pemuda itu menjadi ragu-ragu Lalu mengundurkan diri keluar lagi Rencana mereka menjadi gagal sama sekali Keruan Ting Tong menjadi gelisah dan mendongkol pula Terima kasih telah menonton!